Intro Beda adalah hampir semua makanan disini tuh udah kita kontenin di video kita di social media Jadi mungkin secara historis dan secara latar belakang dari usai itu Orang-orang yang dateng kesini tuh udah tau Jadi udah punya awareness duluan Dan udah looking forward lah untuk dateng Kayaknya gue pengen nyobain ini karena liat video makda Pengen nyobain ini jauh di Garut eh tapi ternyata di Jakarta ada Lebih ke kayak gitu sih semangatnya sih Yang menurut saya jadi poin kuatnya pada barisan Soalnya udah ada validasi kita bertiga Ini juga munculnya UMKM ini semua dari database kita Yang memang approve, rasanya cocok sama kita Akhirnya kita undang Terus kemarin juga sempat ngadain sayembara ya Jadi selain tenan-tenan yang UMKM yang perekatnya kita datengin dan videoin Kita juga punya kesempatan yang sama buat UMKM di luar sana Kita ngadain sayembara BBZ cari UMKM Jadi dari pendaftaran itu ada ratusan orang yang mendaftar, UMKM yang mendaftar Kita kurasi tuh dari datanya kan kita ambil 50 UMKM terbaik itu kita test food Jadi memang dari sisi rasa pun juga harus kurated ya sama kita Terus dari 50 itu jadi 20 Dan akhirnya 20 itu yang bisa dateng ke berbarisan dan kemarin kita datengin bertiga untuk kita review dan buatin video promosi cara cuma-cuma Nah satu lagi tenan UMKM di luar sana yang marah itu kan pilihan kita itu bener-bener Kita hubungin satu-satu personal Baik Instagram, Baik Whatsapp Semuanya bener-bener kita chat personal tanpa ada info dari timnya Iya bener, gak nyangka sama sekali sih Tapi sebenernya kalo dipikir-pikir ke belakang lagi Pas pertama kali buat ber-barisan sebenernya aku udah pingin banget buatnya tuh bareng-bareng sama temen-temen Colab Iya colab Tapi balik lagi kita disini kan semua berkomunitas, berteman dekat kan gitu Nah aku pingin sedisanya kita juga profesionalnya pun seimbang gitu loh Jangan sampai itu kan acara pertama pasti banyak pelajarannya dong ya kan Ada kritik dan sarannya gitu Jadi aku mencoba untuk memperbaiki diri, tim juga memperbaiki diri Sebanyak tiga kali kita test terus, trial and error terus Walaupun memang juga aku berkolaborasi dengan ego yang sudah profesional Tapi tetep aku memberikan yang terbaik sama komunitas Akhirnya baru tahun ini deh Alhamdulillahnya karena Bebezat atau Barbarazar ini udah banyak eventnya ya Jadi pas ini tuh udah ketahuan kayak kelihatan Oh ternyata mereka belajar dengan baik dari event sebelumnya ya Jadi kayaknya itu udah menurut gue happy banget Udah oke bah, menurut gue pribadi ya Semoga tenang-tenangan juga merasakan hal yang sama Temen-temen juga merasakan hal yang sama Secara kualitas Terima kasih Melihat Ini sih Mulai dari konsep banget sih tiga bulan Cuma biasanya kalo secara pekerjaan lapangan Amin Tiga minggu Ini aja tempatnya dua hari dibangun semuanya Udah langsung jadi Dan memilih disini Alasannya memilih disini sendiri Di mana? Di Katakasa Blanca? Karena memang pertama kali 2019 Aku dipercayakan juga dari Ada kolaborasi gitu ya Dan pas banget Ini ada lahan yang memang bisa menampu Lebih dari ratusan UMKM gitu Biasanya kalo kita bisa lihat kan bisa lahan terbatas ya Gitu Jadi akhirnya cocok banget mendapat disini Terus deket Jakarta iya, deket Bekasi iya strategis banget Targetnya Target Jakarta pendeknya sih Pingin bisa rosyong ke setiap kota Tadi seperti aku bilang Target Jakarta panjangnya Itu pingin jadi top mindnya Orang kalo misalnya nyari festival makanan Baik nanti secara permanen dan tidak permanen Itu ke Barbargan Apabila Sebuah Jakarta ini ya di Target Doakan aja Ke Jawa Tengah Ke Jawa Tengah dan Jawa Tengah Jawa Tengah dan Jawa Tengah Kita semua trial and error Iya Kejalanan yang berdasarkan pengalaman Iya Tapi Overall sih Tim sangat Kooperatif semua sih Jadi Semuanya berjalan dengan lancar Dan yang aku seneng adalah UMKM disini juga kita Saling mengerti satu sama lain Jadi aku selalu hilang Kalo misalnya ada kekurangan sesuatu Ngomong ya gitu Supaya gak ada miskomunikasi Gitu Karena kita juga coba yang terbaik kok Nah Wow Ngenyangka akan seramai ini Ya semoga hari kedua Tiga, empat, dan lima Lebih ramai dari Ini weekdays lho ya Ini weekdays lho Ini weekdays lho Amin Kita tuh baru ke pendaftaran Amin satu jam Sebelum food challenge sebenernya Jadi emang dia udah ngedonen nih Ditungguin nih Begitu diumumin Langsung kayaknya tau deh dia Flow-flow dari yang Bahasa Tengah Tadi bahkan tim aja baru maju ke depan Udah langsung Langsung Lari semua Dan menang Menang iya Lain kali timnya random dimana gitu Seperti ada Tandatangan sekolah juga Karena itu Tanggung jawab sendiri ya Segala resiko ditanggung sendiri Itu setiap hari ada? Ada Masa kalo mau ikut boleh? Oh Ada sih Ada Ada Yang disini kan donat tadi Runas donat Terus ada mie pedes Ada mie jebel Mie jebel Mie jebel juga ada Ada mie lidi Ada dari Apa lagi? Sebelak Teh Betty Oh sebelak Teh Betty Oh sebelak Teh Betty Cuma sehari sekali lagi Ada yang dua Oh ada yang dua ya? Oh Mungkin tadi Biasanya kayak gini Gua MKM juga saling support gitu sih Iya bener Jadi siapa yang mau Support gitu Kita masak di hari Jumat Soalnya dia butuh satu hari buat dimasak Jadi nanti kita masak di atas panggung sini Nanti Kompornya akan ada di sebelah sana Dimasak seharian Nanti bakal dipotongnya Dihal plus satu hari Sabtu Itu seratus puluh beratnya Kita masak Kita ikut gak tuh Hehehe Seenggaknya gini-gini doang lah ya Soalnya ada gerakan gini kan Orang taunya masak Katanya gak bisa apa-apa Ada dari Bang Ali Raher Padaan story Kolaborasi sama Mita Lestaria Di hari ini Sebenernya rundownnya Untuk acara Kita udah update di Instagram Kami si Joktar Tarizar Semuanya udah update dari Mulai tanggal 30 sampai tanggal 3 Dari activation apa aja Dari Lomba Sampai Dari food challenge Sampai ada Apa tadi Kelas dari foodies juga Semua kita update di Instagram Hehehe Untuk Yang mau hadir kesini Kosongkan buat kalian Makannya disini Puas-puasin Karena makanan disini Approve Baik kita bertiga Yang sering Bikin kalian ngelerti Tiktok, Instagram, Youtube Semua udah kita kumpulin Di Bar Bar Zara Jadi gak perlu Mencar-mencar lagi Keseluruh Jabodetapik Atau bahkan ke Karawang, Garus, Jambi Atau manapun Kita udah kumpulin disini Doakan kita bisa Berkembang terus Berkembang terus Jadi satu Indonesia bisa merasakan Keseruan pada Bar Zara Aku kelihatan Ini sih Hacks aja sih Karena kan ini ada 100 lebih Mungkin orang kebingungan nih Makan yang mana Gitu kan Karena semuanya Setiap temen datang kesini Makanan yang paling enak apa-apa Ini udah terkurasi semua soalnya Ditanyanya tiga doang Kita mencari 100 lebih Gimana jawabnya Nanti dibilang-bilang kasih lagi Iya Pokoknya Hacksnya adalah Datang tuh rame-rame Gitu ya Jadi biar bisa Saling nyicip Jadi bisa kesampaian Dan datang tiap hari I love these signs I love these signs